Halo semuanya, jadi tadi pagi pas admin baru bangun tidur, ada informasi baru nih Informasi itu adalah trademark Ultraman terbaru yang akan rilis di tahun depan, 2024 Trademark itu namanya adalah Ultraman Ark Masih belum banyak informasi tentang Ultraman Ark ini Tapi kalau kita lihat dari tahun rilisnya, ini bertepatan dengan 20 tahun anniversary Ultra N Project Ultra N Project dimulai di tahun 2004, tepatnya di movie Ultraman The Next Wah apakah ini adalah tanda-tanda kalau Ultraman Ark mempunyai cerita gelap? Lalu kalau kita lihat dari namanya, Ark adalah baterai yang dibuat oleh Nabinu Di kisahnya Ultraman Noah, Noah membuat Ark untuk melindungi para penduduk Baradi yang akan diterpa airbah Yang tentu saja itu mengambil referensi dari kisah Nabinu Admin gak berniat untuk menyinggung agama ya Tapi itu kalau tulisan Arknya ARK Di bahasa Inggris ada lagi bahasa Ark yang berarti busur, tulisannya ARC Entah busur ini merujuk kemana, mungkin ke persenjataan milik Ultraman Ark atau mungkin alat berubahnya Katanya sih nama yang benar yang pakai C ya Dan dibaca dalam Jepangnya itu Aku Kalau admin sih berharapnya yang pakai C ya, lebih keren aja gitu Kalau pakai angka, artinya Ultraman Bahtera jadinya terkesan aneh Karena bertepatan dengan 20 tahun Ultra and Project Jadinya kayaknya bakal banyak yang berharap nih, seris ini bakalan dar Ya tapi itu gak ada salahnya kok Tapi kalau kita lirik lebih jauh lagi Tahun depan juga bertepatan dengan aniversarinya Ultraman Leo Tepatnya yang ke-50 tahun Nah Ultraman Leo juga kan serisnya Dark tuh Mungkin makin banyak nih yang berharap Ultraman Ark bakalan dar Jadi Ultraman Leo dan Ultra and Project aniversari spesial tahun depan Spesial karena kelipatan 5 maksudnya Walaupun begitu, kalau kata admin sih jangan terlalu banyak berharap dulu Ya berharap boleh, tapi ekspektasinya jangan terlalu tinggi Takutnya nanti serisnya gak sesuai ekspektasi dan kalian malah nyalahin serisnya Keinget aja admin soal kejadian katanya Nexus bakal comeback di Blazar Apalagi udah ada beberapa tanda kan tuh Contohnya action figure Blazar yang ditaruh di sebelah Nexus Tapi admin gak ada fotonya sih Ya semoga saat itu tidak terlalu banyak yang berharap Nexus comeback ya Sampai video ini dibuat Belum ada rumor atau kabar angin yang muncul tentang Ultraman Ark Belum tau juga nih nanti Ultraman Ark akan stand alone seperti Blazar atau enggak Kalau admin berharapnya seris Ultraman Ark ini bakalan stand alone Penampakan pertama Ultraman Ark mungkin ditunjukkan di akhir movie Ultraman Blazar nanti Ya seperti Ultraman kebanyakan tuh Blazar kan kelihatan di ending movie Ultraman Decker Pastinya kita harus sabar beberapa bulan lagi Oke mungkin segini dulu ya untuk video kali ini Kalau kalian punya teori, pendapat, atau info terbaru Boleh banget di share di kolom komentar Terima kasih sudah menonton sampai disini Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya